Oke guys, saya sekarang ini berada di pengadilan Negeri Penangno dan saya akan meliput mediasi dari dua pihak dari klien acara yang dalam tanda putih bahwa mereka masih punya robot anak milik orang lain untuk melakukan penggalian. Dalam hal ini penggalian emas, penamanan emas. Saya akan coba membacarai pengacara dari yang melakukan serobotan dalam tanda putih bahwa anak orang lain. Dalam mediasi ini, apakah di dalam mediasi ini ada kritik terang bahwa dari klien Anda mau untuk menjadikan perkara ini untuk perkara yang bisa membuat kedua pola pihak bisa ada perdamaian? Jadi begini Pak, tadi dikatakan bahwa dalam tanda putih menyerobot ya, jadi berhubung sekarang sementara dalam persidangan, proses persidangan. Jadi saya rasa kalau bahasa menyerobot masih belum dapat disimpulkan. Karena itu dia semua nanti menunggu putusan dari pengadilan yang menyatakan siapa yang menyerobot, ini hak siapa, ini hak siapa. Itu semua berdasarkan putusan pengadilan. Dan pada saat ini masih dalam tahap mediasi tentunya, secara tanggung jawab moral kami sebagai pengadilan, kami juga akan menawarkan apa yang telah dibicarakan di tempat ini, di ruang sidang mediasi. Jadi kami akan menawarkan ke klien kami untuk dapat dipertimbangkan agar supaya nanti harapan kami, kalau bisa berdamai ya lebih bagus. Tapi semua keputusan ada di tangan klien kami. Jadi apa yang klien kami nyatakan, misalnya beliau mau mediasi, berdamai, ya kami akan sampaikan berdamai, dengan tentunya ada syarat-syarat tertentu juga dalam perdamaian itu. Kalaupun tidak, kami juga akan sampaikan tidak. Selebihnya kami tetap melihat dari proses yang ada. Kami menghargai pengadilan dan kami akan melihat hasil prosesnya. Apakah hasil mediasi gagal atau tidak, kami serahkan kepada hakim mediator dan proses persidangan pokok. Siapa yang dimenangkan, kami akan serahkan kepada pengadilan. Oke, ada satu pertanyaan bagi Anda. Apakah sekarang ini klien Anda melakukan aktivitas penambangan di tanah perkara ini? Setahu kami apa yang disampaikan kepada kami, itu sudah tidak. Tidak ada penambangan atau apa di dalam objek perkara. Itu apa yang disampaikan kepada kami. Dan ada, saya mendapatkan informasi, pemilik tanah itu tidak bisa masuk ke lokasi mereka. Apa betul? Pertanyaannya kan, pemilik tanahnya siapa belum ditentukan. Oke, maksudnya ini yang mengatakan pemilik tanah. Iya, tapi itu bukan dapat dikatakan pemilik tanah. Nanti dapat dikatakan pemilik tanah ketika sudah ada putusan. Oke, oke. Oke, makasih ya. Makasih informasinya. Kalau tadi, kawan-kawan, dari pihak yang tergugat, yang dikatakan oleh pemilik tanah, menyeru tanah, sekarang saya akan coba cari informasi ke pemilik tanah yang dipuasakan dan pengacarannya. Dengan James... Janis Peliningan dan James Ramah. Bung Peliningan, di dalam perkara ini apakah Anda melihat bahwa Anda punya peluang untuk memediasi, melakukan perdamaian di dalam perkara ini? Terima kasih. Saya menginformasikan awal bahwa persidangan ini tersebut dalam nomor perkara 481, berdata tahun 2024 saat ini. Dan perkaranya berdialan sang ini adalah sidang mediasi. Yang dipimpin oleh hakim mediator, dan olehnya kami sebagai tim pengacara, saya sendiri, Janis Peliningan bersama rekan James Ramah, dan juga klien atau prinsipal kami sebagai pihak penggugat, Bapak Edwin Uluh, bagian yang menjadi perwakilan daripada ahli waris. Perkara objeknya ada di rata totops, satu rata totops utara, dan objeknya itu sementara dikuasai oleh pihak tergugat. Kami dari pihak penggugat telah melayangkan gugatan, dan pentahapan sidang mediasi ini sudah berlangsung kedua kali, dan mau ketiga kali untuk sejaman berikutnya. Namun untuk tawaran mediasi selalu dapat kami lakukan, karena sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung, sepanjang kita dapat melakukan satu munsiawara di luar persidangan, ataupun dalam persidangan mediasi, selalu hakim mediator memungkinkan untuk membuka kesempatan para pihak. Tapi kalaupun ternyata hal-hal yang menjadi keinginan, ataupun materi gugatan kami, untuk kami layangkan dalam gugatan ini, di persidangan negeri Tondano, maka dalam proses mediasi, kami tidak harus menahului bagaimana tahapan mediasi akan diterima, atau dilakukan penawaran yang disebut musiawara dengan pihak lawan tergugat, sampai pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk satu kali lagi persidangan pada minggu depan, tanggal 6. dan untuk proses perkaranya kami dengan nyata-nyata menyampaikan bahwa dokumen akurat yang kami miliki adalah tentang objek tanah ataupun kebun yang dikuasai oleh pihak tergugat. Untuk peluang mediasi, ini masih fleksibel dari pihak kami untuk membuka kesempatan itu. Apapun juga yang disampaikan oleh kosa hukum tergugat, kami juga memaklumi terhadap komunikasi yang mereka lakukan antara para pihak baik sebagai mereka sebagai kosa hukum yang bertiga tadi bersama dengan prinsipal mereka yang kami singkatkan namanya adalah SK, Saudara Steven, yang menjadi lawan daripada kami. kami tidak menyebutkan nama lengkap, dan untuk capaian-capaian kami, mohon juga secara, secara, jika bisa dikomentari oleh klien kami, Bapak Edwin, kami mohon kesiapan waktu untuk bisa Bapak Edwin memberikan komentar atau pemerikatan kami. Silahkan. Bapak Edwin, ada yang bisa dikomentari? Ya, sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh pelacara dari pihak tergugat tadi, menyampaikan atas keberadaan tanah itu sendiri, belum ada kepastian pemilik itu, saya kira itu hal yang keliru. Karena sebagaimana surat pengalihan hak pada tahun 1995, itu nyata-nyata menyatakan dengan benar, baik dari pihak pemerintah desa Rata Totok, yang mana itu surat yang dibuat di atas surat kertas segel, berlogokan Garuda, itu menyatakan memang benar adalah dari orang tua kami, yang di Al-Marbuk, Pak Udi Ulur. Dan kami, para ahli waris, sudah berupaya, dari tahun 2017, sudah panjang proses, baik dari POSEC, PORES, maupun sampai di POSEC, tapi belum ada penyelesaian akan kepastian itu, akan kami mencari kepastian itu, perlindungan hukum atas penguasaan lahan yang dikuasai oleh Fihas Tehfi Kencem ini. Karena memang pada satu ketika tahun 2017, kedua saudara saya waktu mereka berkunjung di sana, bertemu dengan Pak Lurah, Pak Kuntua, PORAYO pada waktu itu. Dan Pak Lurah menyatakan bahwa itu benar adalah milik dari orang tua kami. Dan pada waktu itu, Pak Stehfi hadir, di kantor pelurahan. Dan Pak Kuntua menyampaikan bahwa itu adalah milik dari Al-Marbuk, Pak Luruh. Kamu tidak memiliki surat, yang dia sampaikan. Saya kira informasi inilah yang dapat saya sampaikan. Tapi keluarga, pihak keluarga, apakah sudah bertemu secara langsung untuk supaya perkara ini dengan Pak Stehfi, Pak Stehfi ya, sudah bertemu langsung. Sampai saat ini melalui waktu proses di POSEC, Kratatotok, Bores Mitra, dia tidak pernah bertemu. Tidak pernah tidak mau atau tidak mau? Tidak tahu alasan apa. Karena dia merasa dia sudah sangat hebat. Dan sekarang yang bersakutan, ada lagi mengikuti proses Pesta Demokrasi. Dan dia terpilih sebagai anggota DPR Kabupaten Mitra. Itu yang informasi yang kami dapat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.